assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabar kalian semua semoga baik-baik aja ya dan semoga pada sehat-sehat semua nih jadi ah di video kali ini kita bakal mengonten san mori nih ya cuy dan ini udah jam setengah delapan cuy dan dari timku juga ini aku berempat aja ya Alhamdulillah cuaca pagi ini cerah banget ya cuy ya walaupun kayaknya sedikit berkabut nih cuy cuma ini mataharinya mendukung sih ya moga kabutnya cepet hilang ya bisa kelihatan tuh bukan kabutnya masih agak tebal tuh cuy nah jadi ini eh bener-bener konten san mori perdana ya ini sih sebenarnya masih bingung nih cuy mau ngomong apa ya karena ini masih setengah sadar nih cuy ah bingung banget banget tuh ini mana belum sarapan juga lagi mungkin nanti ntar cari sarapan aja di seberang ya cuy dan sekarang ini kita menuju samberindah seberang dulu nih cuy soalnya masih ada yang ditungguin nih cuy satu orang lagi Bang Don cuma dia pakai ninja nantinya cuy mungkin ini sambil cari sarapan dulu kali ya ya gila salah gemeter banget ini masih tangan tadi bangun bangun kaget tuh eh pas ditelepon Henry kan ya masih sih kaget banget aku sebenarnya sih memang udah janjian ya tadi malam cuy cuma akunya ketiduran tadi cuy padahal sih sudah bangun jam 6 ya biasa biasa lah leha-leha dulu pas bangun ya ngecek HP nonton-nonton scroll-scroll eh scroll-scroll sebentar tuh Instagram tiktok ya eh malah hilang malah hanyut lagi cuy ketiduran lagi ya syukurnya sih tadi tadi Henry nelfon ya dan untungnya aku langsung bangun juga pas sekali ditelepon tadi makanya ini juga mata sampai merah padahal rencana kan tadi bangun itu ya supaya mata nggak merah nih cuy makanya makanya sadarkan diri dulu tadi tuh rencananya eh malah ketiduran lagi ya jadi kita di Sanmori kali ini moga aja seru ya cuy karena ini konten Sanmori perdana nih cuy dan tim naikred ku juga yang hadir cuma si Henry sama Dur aja nih cuy Ennal tadi sebenarnya mau ikut tuh cuy cuma ternyata motor bapaknya dipakai cuy saking lihatnya tadi mau ikut Sanmori ya tadi malam dia udah ngomong tuh mau ikut nanti pakai motor bapaknya ini aja eh ternyata tadi info-nya lagi ini cuy motor bapaknya dipakai gagal lagi deh ini ennal ikut Hai nah terus kalau Indra sih udah dihubungin juga ya cuma alasannya belum ganti oli lah ah males banget terus udah ngabarin juga tuh bangdet bangdetka lagi ini cuy lagi sibuk nih karena ada event drag ya diteminum nih cuy nanti kita update lagi tuh beritanya bangdet dapat podium apa enggak tuh nantinya semoga konten Sanmori kali ini seru ya cuy dan niatnya juga ini enggak ada speeding-speeding ntar ya pokoknya santai bayalah selama di jalur karena memang mau nyari foto nih cuy karena udah lama banget ini tinggal senmori ya jadi ya akhirnya Sanmori lagi nih cuy padahal rencananya sih nanti Sanmori nya pas ini cuy sama Bang Arief Calvin Fit nih cuy cuma 5TP nya Bang Arief belum selesai-selesai nih cuy aku juga padahal nungguin ya kapan nih selesainya 5TP nya Bang Arief lama banget ini cuy karena Bang Arief sendiri kemarin ngomong tuh mau ngajak Sanmori ya kalau 5TP nya udah selesai Hai tapi belum ada kabar nih sampai sekarang cuy jadi ya gak sebaik lah ya sama temen-temen ini cuma berempat nih cuy Aduh dan juga nanti nih cuy rencananya sih nanti pulangnya enggak sampai siang-siang ya karena kalau pengalaman sebelumnya ya tiap Sanmori itu pulangnya selalu jam 12.00 ke atas tuh ya lah gila itu panas-panas udah males banget lah kalau lagi panas banget cuy jadi ntar ini paling semoga aja jam 10 enggak ada halangan udah balik lagi nih sama Rinda nantinya jadi kita cari cari-cari foto dulu ya cuy semoga aja sih dapat hasil yang bagus nih Bang Don nelfon nih Bang Don barusan Bang Don nelfon nih cuy cuma pas diangkat malah enggak ada suaranya nih cuy Hai ini mana belum janjian lagi ketemunya dimana ya biasanya di pom bensin sini ya cuy Oh rame banget tuh kalau mau Sanmori ya tapi ini kok kayaknya sepi ya atau karena kepagian kali ya nih kayaknya mataharinya kecerahan nih cuy buset tuh udah panas banget cuy padahal belum jam 8 ini cuy mataharinya udah matahari panas ini cuy jadi ini kita jalan pelan dulu ya cuy soalnya masih nungguin Bang Doni juga nih ini juga nih cuy tadi pas baru ngeluarin motor ya tau-tau ban depan kempes nih cuy nah mau gak aja bukan ini ya bocor besar kayaknya langsung aja Nri iya iya jadi cuy ini juga masih soal motor nih ya kan belum otak atik kirian nih cuy si Dante ini selama setelah habis naik spek cuy kan ini udah dua minggu ya nggak nr nih rencana nr lagi ntar pas Henry udah naik spek ya cuy jadi selama Henry belum naik spek nggak nr dulu ini kayaknya nah terus tadi malam kan iseng-iseng tuh keliling-keliling ya di Samarinda aja ya di atas jam 12 cuy ternyata ya baru aku sadari juga sih ya spek-spek goibnya itu lebih banyak cuy di dalam kota daripada yang aku temuin selama nr ya ternyata ini cuy memang belum pada tampil yang spek-spek goibnya ya ternyata ya selama ini yang spek-spek goibnya banyak yang nggak naik cuy ke jalur nafas dalam kota tadi malam sih ya ya iseng-iseng aja jalan-jalan ya tapi nyoba-nyoba juga pas jalan sepi ternyata masih banyak cuy yang motor-motor kencangnya yang belum pernah ketemu ya di jalur jadi ya memang belum pada tampil semua ya ya aku sih nggak enak ya saat di kolom-kolom komentar itulah aku malah jadi minder cuy dibilangin jadi memporus-memporus padahal kan ya itu juga berusaha banget kan ya biar bisa stabil kecepatannya nggak ketinggal juga sama motor-motor lain ya ya nggak ada niatan sih mau bakal jadi paling terdepan cuy supaya memang have fun aja kalo lagi riding lagi speeding gitu ya waduh disini kayaknya makin tebel nih cuy kebutnya malah kayaknya menteng nih cuy wih semoga aja cerah-cerah baik ya ini cuacanya aduh gua kayaknya meragukan nih cuy nah ini sidur juga sekarang udah pake gelalbo tracing nih cuy dan next projectnya juga dia bakal pasang dilet nih setelah ini cuy kemarin sih dia ngomongnya mau pour up ya cuy cuma aku saranin lebih baik jangan cuy karena gameo ini agak rawan nih cuy aku saranin sih kemarin mending main keyboard aja ya nah kan di porting sama kirian di reset bener-bener tuh ya itu bakal lumayan sih jadinya nah jadi udah di kilo lima nih cuy dan jalur nampak sepi nih cuy nggak ada orang nih nggak ada sekuat motor lain cuy entah ke pagian apa ya karena biasanya sih ramainya itu pas start di sekitaran setengah sembilan sampai jam sembilan ya cuma kalo start jam segitu ya cuy pulangnya tuh nantinya bakal molar cuy bisa tengah hari baru pulang makanya lebih baik jalan sekarang aja ya ini ini aja belum jam 8 ini cuy masih jam 7.50 nih jadi di pagi hari ini kita fokusnya nyari foto aja ya cuy ya semoga sih berharapnya sih aku malah berharap nggak ada speeding-sepedingan nih cuy karena bener-bener mau menikmatin ridingnya nih cuy yang penting sih ini teman-teman nggak kepancing ya kalau misalnya ada yang tak buka gas jadi kita santai-santai baik lah ini cuacanya agak aneh ya tiba-tiba di sini cerah banget cuy oh emang di sana tuh cuy kabut asap makanya tadi kelihatannya kayak mendung gitu ya udah di sini kelihatan lagi nih ruangannya agak kebuka nih cuy dua ruangannya proesient ruangannya 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 dapet foto cuy kayaknya harus ini ya cuy harus lihat-lihat pas tikungan soalnya fotografer-fotografernya biasanya nongkrongnya di tikungan-tikungan nih cuy Drey Drey eh jangan diikuti mobil jangan diikuti mobil lewati Henry malah di malah ngebuntut nih Henry di belakang mobil sih jadi pas ada fotografer tadi malah nggak kelihatan Henry Henry asli sih ini cuy masih masih setengah sehada hari cuy aduh buset buset soalnya tadi bangunnya bangun kaget cuy seandainya tadi yang bangun pertama aku nggak ketiduran lagi kayaknya badan nggak nggak terlalu lemes begini ya ini gara-gara faktor bangun kaget tadi nih cuy aduh kemana belum sarapan juga nih kayaknya nanti di kilo 19 nih cuy baru ini ya cari cari-cari cemilan lah atau apa kayak gitu nanti oke cuy jadi kita udah udah nyampe di kilo 19 nih ya dan ini kayaknya Sanmori paling sepi sih selama pokoknya selama aku pernah Sanmori ya ini kayaknya Sanmori paling sepi nih cuy nah mungkin karena ini ya kecepetan berangkatnya apa ya hehehe cuma ini paling sepi sih ini cuy soalnya umumnya kalau aku Sanmori kemarin-kemarin ya biasanya rame cuy dan kayaknya kita langsung aja nih cuy kayaknya bener-bener nongkrongan ntar di warung panjang aja nih cuy asli sih ini aku juga kebingungan nih mau ngomong apa apa yang mau dibicarain ya karena ini bangun kaget tadi cuy aduh kocak banget dah tadi tuh aku pas liat jam juga tadi eh kaget banget sih sudah jam berapa ya tadi ya jam 6 6.48 kalau nggak salah aduh tapi sih dari tadi ini juga cuy ya moge-mogenya yang banyak nih yang agak banyak metik-metik moge-nya juga yang kayak X-Mac juga banyak sih dari tadi ini cuy kalau ngabers-ngabers yang metik-metiknya aku ini ya agak sedikit nih cuy nggak terlalu nampak mungkin karena ini ya karena udah pada nr semua karena sekarang cuy parah banget sih nr rame terus cuy aku mau air bulan awal bulan tanggal bulan pokoknya rame terus tuh sekarang nr cuy bisa jadi faktor itu juga ya makanya san mori agak sepi nih cuy sekarang yang nr buset rame banget cuy lama nggak san mori sekali san mori eh sepi banget ini tapi kayaknya lebih asik begini ya cuy asli sih ini bener-bener menikmati riding ini cuy dari tadi cuy dan ini udah di bukit sarto aja nih buset kelas nikungnya gokil cuy eh padahal jalanan kan banyak tambal sulamnya nih ya pas siang nih baru kelihatan nih cuy biasanya kan kalau nr ya terabas aja nih semua mau bagaimana bentuk asma ya ini baru kelihatan semua nih bentuk asmanya gimana cuy gila tambal sulamnya banyak banget cuy kalau kelihatan gini ternyata agak serem ya kalau malam terabas terabas baik jadi memang kalau ini ya cuy kalau nr ini bener-bener mesti hafal jalur ya apalagi buat yang arah pulangan ya cuy satu-satunya yang paling bahaya kalau arah pulang itu ini cuy tikungan keramat itu ya ini sepi karena ini juga ya ada event balap cuy di temindung padahal tadi aku udah ngomongin soal temindung ya nah ternyata ya salah satu faktor ini sepi mungkin itu juga ya cuy karena aku lagi ada event malam tuh di samarinda di temindung di temindung di temukan ini tadi itu ini 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 selamat menikmati selamat menikmati drag race itu ya di hitam indung ya soalnya dari tadi aku perhatiin banyak banget cuy yang mengarah ke samarinda padahal masih jam segini ya gak mungkin dong kalau pulang san mori ya jam segini setengah sembilan aja belum nih cuy tuh banyak banget cuy yang mengarah ke samarinda cuman pelatnya sih belum aku perhatiin tadi pelat mana ya nah kehalang truk nih cuy padahal ada fotografer di depan gak bisa ya 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 bener-bener sepi nih cuy WP dimana warung bontang aja kah warung bontang aja kah di ujung ih gila sepi baner WP WP sepi baner cuy enggak ada juga tuh banyak yang ke ini Nri banyak yang ke Temindung ih re kayaknya Anduhan panas disini warung ping itu ya yang biasa kita ada warung ping aja iya kosong oke sih jadi karena udah sampai WP dan WP sepi banget cuy jadi mungkin lanjut lagi di next video ya cuy di next content makasih banyak udah ngikutin videonya dari awal ya cuy sampai jumpa di next video semoga semoga kalian semua sehat-sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ya ya